Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang tentu saja paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan Zodiac hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa diawali dari Zodiac Capricorn Aquarius Pisces sampai dengan terakhir untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius dan di hadapan teman-teman sudah ada dua dekartu tarot yang tentunya sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja kita awali pembacaan Zodiac hari ini hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn terlebih dahulu untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn di sini ada kartu eight of wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu nine of wands Oke di sini kalau bisa saya katakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dari segi pekerjaan ataupun dari segi usaha teman-teman sepertinya memang ada genggaman tanggung jawab yang harus diselesaikan pada hari ini dan di sini kalau bisa kita jabarkan lebih luas lagi tanggung jawab tersebut bukan tanggung jawab yang main-main artinya di sini memang tanggung jawab tersebut sudah memilih diri kamu karena diri kamu itu mampu untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut jadi kamu di hari Senin ini dari segi pekerjaan kamu jangan jangan terlalu kaget ketika ada beban pekerjaan yang lebih berat dibandingkan hari biasanya karena apa karena tanggung jawab ini ataupun beban tanggung jawab ini hanya diri kamu sendiri yang bisa menyelesaikannya sehingga dari tempat kerja kamu melimpahkan tanggung jawab ini kepada diri kamu dan di sini tentunya dengan kemampuan yang kamu miliki kamu pasti bisa untuk menyelesaikan tanggung jawab ataupun beban yang ada di dalam pekerjaan kamu dan untuk teman-teman Capricorn yang memiliki usaha tentunya di sini usaha kamu akan diterpa dengan berbagai macam permasalahan yang datangnya secara bersamaan sekali lagi di garis bawahi datangnya secara bersamaan sehingga di sini mau tidak mau teman-teman dalam segi usaha apabila teman-teman memiliki usaha teman-teman harus bersiap dengan segala bentuk masalah-masalah yang kemungkinan besar akan datang secara bersamaan dari sisi usaha teman-teman semua dan hal ini harus diwaspadahi mulai hari Senin ini sampai dengan Minggu ketiga di bulan Maret tahun 2021 ini selesai dan kemudian poin selanjutnya dari sisi keuangan tentu ketika kita membahas dari sisi keuangan hal yang pertama yang paling baik adalah kamu di sini masih bisa mengendalikan posisi keuangan kamu dengan baik yang artinya di sini walaupun memang ada pengeluaran yang terkadang kamu berada dalam posisi yang susah untuk mengendalikan tetapi di sini posisi keuangan kamu masih bisa dikatakan dalam posisi yang aman masih bisa dikatakan dalam posisi yang cukup dalam kendali kamu sehingga walaupun ada pengeluaran itu tidak akan mempengaruhi stabilitas keuangan kamu secara keseluruhan dan untuk poin yang terakhir secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan tentunya di sini ada beberapa hal yang terkadang secara emosi cukup terkuras juga pada hari Senin ini tetapi biar bagaimanapun yang namanya emosi di dalam sebuah hubungan asmara itu adalah sesuatu yang wajar dan tentunya di sini bagaimana antara kamu dengan pasangan bisa mengendalikan emosi tersebut dengan cukup baik karena ketika emosi itu bisa terkendali dengan baik maka hal itu tidak akan menjadi sebuah permasalahan dan hal itu memang yang harus teman-teman Capricorn jalani di dalam hubungan asmara teman-teman semua dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn untuk hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Capricorn saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Cups oke poin yang pertama perlahan-lahan memang pelan-pelan banget jalannya terutama dalam sisi keuangan perlahan-lahan kamu sudah mulai memperbaiki pelan-pelan melunasi beberapa hutang-hutang yang ada sehingga di sini memang ketika kita berbicara soal sisi keuangan memang prosesnya untuk memperbaiki itu tidak ada yang instan tetapi memang pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan dan cukup terasa dan di sini ketika kita membahas soal masalah finansial memang posisi kamu saat ini sedang bersusah payah untuk mengembalikan atau memulihkan posisi ekonomi atau finansial kamu seperti sedia kalah dan memasuki minggu ketiga di bulan Maret tahun 2021 ini hak pertama kamu harus berhati-hati terhadap segi pengeluaran termasuk ketika ada beberapa pihak yang berusaha untuk merecoki urusan keuangan kamu ini harus kamu singkirkan jadi jangan sampai urusan keuangan kamu ini dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berada di luar diri kamu sendiri usahakan kamu harus bisa berdikari terutama untuk masalah keuangan kamu dan di hari Senin ini kamu sedang berasa pada tahapan-tahapan untuk memperbaiki dan tentunya kamu juga harus selektif terhadap pemasukan dan juga pengeluaran yang ada di dalam posisi keuangan kamu karena posisinya kamu sedang memperbaiki maka untuk pengeluaran kalau bisa kamu minimalisasikan dan tentunya kamu harus berhemat jangan terlalu boros dan mudah tergoda untuk mengeluarkan uang yang sebenarnya sedang kamu butuhkan untuk proses memperbaiki posisi keuangan kamu dan poin selanjutnya secara sisi pekerjaan memang di sini bisa saya katakan untuk posisi pekerjaan kamu di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 ini masih berada dalam posisi yang aman masih ada dalam posisi yang sebenarnya job desk kamu itu bisa terselesaikan semuanya sehingga dalam pekerjaan kamu walaupun terkadang tidak sesuai dengan bidang yang kamu ingini tetapi semua tanggung jawab semua job desk yang ada di dalam pekerjaan kamu semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan hal ini sangat luar biasa sekali karena walaupun kamu bekerja di luar dari kemampuan studi kamu tetapi kamu bisa menyelesaikan di pekerjaan kamu dengan cukup baik dan apabila kamu saat ini memiliki usaha untuk hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 ini hal yang paling terpenting adalah kamu bisa kuat dan tahan banting terhadap ujian-ujian ataupun cobaan-cobaan yang muncul dari segi usaha kamu dan tentunya disini saya memiliki keyakinan yang luar biasa jika kamu memiliki usaha pasti di bulan puasa nanti usaha kamu itu akan berkembang dan saat ini memang ketika ada penurunan itu adalah dinamika yang harus teman-teman Aquarius hadapi dan terakhir untuk masalah hubungan asmara untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius tentunya disini bersikap kekanak-kanakan terkadang adalah salah satu karakter negatif kamu dalam sisi hubungan asmara tetapi sesekali ketika kamu ingin bersikap kekanak-kanakan atau bermanja-manja dengan pasangan itu adalah suatu hal yang dibutuhkan karena memang kita sebagai manusia walaupun secara angka usia kita sudah dewasa tetapi kita membutuhkan dimana kita merasa seperti anak kecil yang melepaskan beban-beban kita dengan bertingkah konyol ataupun bertingkah lucu seperti anak kecil dan hal ini yang dibutuhkan dalam sisi hubungan asmara kamu bersikap kekanak-kanakan tetapi jangan terlalu berlebihan dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Aquarius saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest disini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian disebaliknya ada kartu Four of Wands poin yang pertama tentu untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest untuk hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 bisa saya katakan tidak terlalu ada permasalahan yang serius kenapa saya katakan tidak ada permasalahan yang serius karena ada dua sisi penopang fondasi keuangan kamu yang pertama tentu jika kamu saat ini sedang dalam posisi bekerja dari sisi pekerjaan kamu ini masih bisa menjadi suplai pemasukan kamu sehingga bisa saya katakan dari sisi pekerjaan memang pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik atau bisa dikatakan secara garis besar dari sisi pekerjaan kamu sangat lancar sekali kamu sangat baik sekali sehingga dari pekerjaan yang lancar dari pekerjaan yang baik itu bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah bisa mendatangkan pemasukan yang luar biasa terutama untuk segi pemasukan kamu dan di sisi yang lain apabila teman-teman Peace Chest saat ini posisi kamu sedang berada dalam posisi memiliki usaha tentunya disini kamu bekerja ekstra keras dibandingkan teman-teman Peace Chest yang bekerja karena apa? ketika kamu memiliki usaha 100% tanggung jawab kamu itu kamu genggam sendiri dan disini dari sisi usaha bisa saya katakan masih ada kelancaran-kelancaran yang cukup luar biasa terutama dalam sisi usaha teman-teman artinya roda usaha atau roda ekonomi yang berasal dari usaha teman-teman itu bisa terselesaikan dan bisa berada di dalam kondisi yang teman-teman Peace Chest kehendaki sehingga dari kedua hal ini bisa menjadi suatu pundasi yang kokoh untuk kesehatan finansial teman-teman semua dan pada hari Senin ini ketika berbicara soal keuangan memang posisi keuangan teman-teman Peace Chest di hari Senin ini berada dalam posisi yang masih cukup aman tidak terlalu banyak pengeluaran dan juga tidak terlalu banyak godaan tetapi di sisi yang lain memang saat ini yang masih menjadi beban tersendiri buat kamu adalah bagaimana cara kamu menghadapi masalah karena apa? dari awal memang kamu melakukan suatu kesalahan yang di mana kamu ini agak sedikit lemah sehingga mudah bagi masalah itu untuk masuk ke dalam diri kamu dan ketika masalah itu terlalu mudah untuk masuk ke dalam diri kamu maka apa yang terjadi? yang terjadi adalah di sini memang secara segi masalah kamu cukup tertekan dengan keadaan yang ada dan tentunya saat ini memang kamu sedang berupaya di dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang saat ini sedang teman-teman Peace Chest hadapi dan untuk poin yang terakhir secara hubungan asmara lebih baik abaikan terlebih dahulu ketika kamu merasakan bahwa hubungan asmara kamu saat ini berada di dalam posisi yang memberatkan kamu karena apa? di sini memang posisi kamu butuh ketenangan jadi jangan sampai hubungan asmara kamu justru malah menjadikan pemberat dari permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Peace Chest saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sebaliknya di sebaliknya ada kartu The Ampers oke, untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries mungkin di hari Senin ini bisa saya katakan ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan apa yang kamu kehendaki artinya di hari Senin ini memang kamu harus sedikit bersabar dalam tanda kutip karena tidak semua hal yang kamu rencanakan ataupun tidak semua hal yang kamu inginkan di hari Senin ini berada di dalam posisi yang terjadi atau di dalam posisi yang terwujud dan di sini kamu juga harus menyadari bahwa di dalam lingkungan pekerjaan kamu memang terkadang ada beberapa pihak yang tidak suka dengan keberadaan kamu dan tidak sukanya mereka itu sepertinya memang nampak sekali mereka terang-terangan menyatakan mereka tidak menyukai kamu di dalam sisi pekerjaan dan di sini saya sarankan tidak usah terlalu memikirkan hal tersebut karena apa? ketika kamu terlalu memikirkan hal-hal seperti itu maka ini akan menjadi beban pikiran tersendiri buat kamu dan alangkah baiknya alangkah bijaksananya jika kamu bisa fokus terhadap pekerjaan kamu tetapi seandainya seandainya di situ kamu merasa tidak nyaman bolehlah bagi diri kamu untuk mencari tempat pijakan lain atau tempat kerja yang lain dan tentunya harus dengan pertimbangan yang cukup matang di dalam kehidupan kamu karena tentunya di tahun 2021 ini kamu harus mencari jalur yang tepat yang akan kamu lalui dan apabila untuk teman-teman Aries yang memiliki usaha pada hari Senin ini memang usaha kamu bisa dikatakan berjalan tetapi belum mendatangkan keuntungan yang kamu harapkan memang usaha kamu bisa dikatakan roda perputarannya bisa berjalan berputar bisa lancar lah katakanlah seperti itu tetapi untuk secara omset secara keuntungan itu memang masih belum terasa dan hal ini masih menjadi PR utama untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries dalam posisi usaha dan kemudian untuk poin selanjutnya secara posisi keuangan untuk hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 ini posisi keuangan kamu berada di dalam posisi yang 50-50 artinya ada juga pengeluaran tetapi juga ada pemasukan dan di sini tinggal bagaimana kamu mengelola posisi finansial kamu di tengah kondisi yang seperti ini dan tentunya di saat seperti ini kamu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa terutama di dalam mengelola posisi keuangan kamu dan untuk poin yang terakhir di dalam sisi hubungan asmara antara teman-teman Aries dengan pasangan di sini memang hal pertama yang harus kamu sadari adalah kamu memiliki kesibukan kamu sendiri dan pasangan kamu juga memiliki kesibukannya sendiri sehingga ketika keduanya sama-sama memiliki kesibukan maka harus mencari jalan tengah supaya bisa meluangkan waktu meluangkan waktu untuk berbicara satu sama lain meluangkan waktu untuk bisa saling mengungkapkan apa yang sebenarnya saat ini dirasakan jadi jangan sampai adanya kesibukan masing-masing justru malah menjadi muncul masalah baru di dalam hubungan asmara kamu dan tentunya hal ini harus betul-betul diperhatikan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Aries saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Ace of Pentacles oke di sini kalau bisa saya katakan kemarin kita berdiskusi di grup WhatsApp ya bahwa Taurus ini orangnya tidak suka berpangku tangan Taurus ini bisa dikatakan orangnya mandiri banget sama halnya seperti banteng matador yang dimana ketika dia dipancing oleh masalah mungkin bisa dikatakan dia akan tersulut dengan masalah tersebut karena emosional emosinya tidak terkendali tetapi di sisi yang lain ketika dia memiliki masalah dia tidak suka untuk berpangku tangan ataupun mengharapkan bantuan dari orang lain karena layaknya seekor banteng yang liar tentunya di sini dia akan menubruk masalah yang ada dia tidak peduli resiko apa yang akan ditanggungnya tetapi ketika ada orang yang mencari masalah dengan dia maka dia akan berusaha untuk melawan orang tersebut tidak peduli orang itu siapa nah di sini terkadang ada hal positif dan juga ada hal negatif tetapi di sini saya lebih melihat kepada situasi yang positif karena apa karena di sini dia mempertahankan harga dirinya dia mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya dan di hari senin ini bisa saya katakan kamu memiliki prinsip yang sangat kuat sekali dan tidak mudah digoyahkan oleh orang lain bahkan ketika di tempat kerja kamu ada beberapa orang yang berusaha untuk mencari masalah dengan kamu di sini kamu akan melawan orang tersebut supaya apa supaya tidak terlalu menciptakan masalah di dalam lingkungan pekerjaan kamu dan apabila saat ini kamu sedang berada di dalam posisi memiliki usaha resiko-resiko itu kamu berani mengambil dan tentunya di sini ketika kamu memiliki usaha dan berani untuk mengambil resiko itu selalu kamu pikirkan terlebih dahulu sehingga di hari senin ini kamu memiliki kebijaksanaan sebelum mengambil keputusan dari sisi usaha kamu dan kemudian poin yang kedua secara posisi finansial atau keadaan keuangan di hari ini bisa saya katakan cukup baik dan lebih baik dibandingkan dengan hari senin minggu yang lalu kenapa saya katakan demikian karena di sini ada dua sumber pemasukan yang keduanya sama-sama terbuka dan ketika ada pemasukan-pemasukan yang sama-sama terbuka maka hal ini sangat luar biasa sekali terutama untuk kesehatan finansial kamu dan hal ini cukup terjadi dan harus kamu syukuri bahwa di hari senin ini secara posisi keuangan berada di dalam posisi yang sangat lancar bahkan roda perputarannya bisa saya katakan cukup baik sekali terutama dalam sisi keuangan kamu dan untuk masalah hubungan asmara untuk masalah hubungan asmara hal yang harus kamu pahami adalah antara kamu dengan pasangan seharusnya bisa saling mengisi bisa saling melengkapi jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil ada rasa kecemburuan ada rasa curiga yaitu wajar-wajar saja namanya hubungan asmara di situ pasti ada rasa cemburu pasti ada rasa curiga tetapi bagaimana antara kamu dengan pasangan bisa untuk mengantisipasi dan mengkelola rasa cemburu dan rasa curiga tersebut supaya bisa menjadi penguat antara kamu dengan pasangan kamu dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Taurus saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini disini ada kartu The Hermit dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death oke poin yang pertama untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini saya wanti-wanti di hari Senin ini teman-teman harus waspada terhadap segala bentuk kemungkinan yang terjadi yang pertama disini dari lingkungan sosial ataupun dalam lingkungan pekerjaan serta lingkungan usaha bahkan sebagian kecil untuk lingkungan hubungan asmara kamu sepertinya kamu akan dilingkupi oleh orang-orang yang bermasalah dan tentunya ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang bermasalah disini sayangnya kamu agak sedikit terpancing atau bahkan bisa dikatakan kamu sedikit terpicu dengan masalah yang ada sehingga bisa saya katakan disini poin yang pertama di dalam urusan pekerjaan mungkin bisa saya lihat lebih jauh lagi kamu harus fokus harus lebih terfokus untuk menyelesaikan pekerjaan kamu terlebih dahulu karena apa disini ketika kita membahas soal sisi pekerjaan tentunya akan ada beberapa pihak yang selalu memandang rendah atau selalu menilai apa yang kamu kerjakan sehingga untuk teman-teman gemini yang saat ini sedang bekerja saya sarankan disini kamu harus fokus terhadap apa yang kamu kerjakan tidak usah terlalu membuka telinga dengan omongan-omongan orang yang dalam tanda kutip terkesan melemahkan kamu karena apa karena tentunya disini akan berbahaya sekali apabila kamu terpancing secara emosi dari tempat kerja kamu dan dari sisi usaha dari sisi usaha saya katakan disini memang ada beberapa risiko yang terjadi tetapi memang hal ini adalah hal yang biasa yang namanya orang berusaha orang berwira usaha untung rugi itu adalah hal yang biasa dan tentunya disini kamu juga harus bersiap diri terhadap segala macam bentuk konsekuensi dan risiko yang ada di dalam usaha teman-teman semua dan untuk poin selanjutnya untuk masalah keuangan walaupun bisa dikatakan posisinya masih dalam posisi yang baik masih dalam posisi yang lancar tetapi di hari Senin ini sepertinya kamu harus bersiap dengan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang kemungkinan besar terjadi di dalam kehidupan keuangan kamu dan berbicara soal kemungkinan-kemungkinan pengeluaran yang terjadi secara jumlah bisa dikatakan lebih besar sehingga kamu dari sisi keuangan harus berhati-hati terhadap pengeluaran-pengeluaran dari sisi finansial kamu dan poin yang terakhir secara hubungan asmara di sini tentunya pasangan kamu sedikit memancing emosi kamu dan ketika pasangan kamu terkesan memancing emosi yang ada di dalam diri kamu maka di sini kamu harus menurunkan kadar emosi kamu jangan sampai pasangan kamu emosi lalu kamu juga ikutan-ikutan emosi sehingga ketika keduanya sama-sama emosi maka hal ini akan berbahaya terutama untuk kelangsungan hubungan asmara kamu jadi jangan sikapi hal-hal yang buruk pada hari ini dengan emosi yang meninggi jadi kurang lebih seperti ini harus kamu jadikan kehatian-hatian dan kemudian selanjutnya setelah zodiac gemini saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki zodiac cancer di sini ada kartu the lovers dan kemudian di sebaliknya ada kartu 20 karma yang artinya secara hubungan asmara di sini bisa saya katakan ada beberapa hal baik yang kamu dapatkan dari sisi hubungan asmara di hari senin ini tidak seperti hari biasanya yang biasanya selalu ada masalah selalu mempeributkan hal-hal yang minor tetapi di hari senin ini antara kamu dengan pasangan sepertinya memang tidak terlalu banyak masalah dan bahkan bisa saya katakan berada di dalam situasi yang adem-ayem tetapi di sini antara kamu dengan pasangan harus perlu pendekatan yang lebih dalam karena apa karena di sini hubungan asmara kamu itu butuh saling menguatkan saling menguatkan satu sama lain supaya bisa menciptakan arah hubungan asmara yang lebih baik di dalam kehidupan kamu dan tentunya untuk menciptakan arah yang lebih baik di dalam hubungan asmara kamu kamu harus mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting di dalam hubungan asmara kamu dan kemudian poin yang kedua secara masalah di pekerjaan ataupun masalah di dalam usaha kamu hal pertama yang harus kamu sadari adalah tidak semua hal harus kamu pikirkan tidak semua hal harus kamu pedulikan lebih baik ketika ada sesuatu yang memberatkan kamu dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi usaha kamu alangkah baiknya kamu abaikan saja dan fokus dengan hal-hal yang penting seperti asmara kamu seperti keluarga kamu dan bahkan untuk hal-hal yang kaitannya dengan kebahagiaan diri kamu sendiri sehingga hal-hal yang tidak terlalu penting harusnya bisa kamu abaikan dan tidak terlalu kamu pikirkan karena di hari Senin ini sebenarnya hal yang memberatkan kamu adalah ketika hal-hal negatif tersebut terlalu kamu pikirkan dan untuk poin keuangan masih sama seperti hari biasanya masih berada di dalam posisi yang sama tidak terlalu ada pengeluaran yang lebih dan juga pemasukannya masih cukup stagnan dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Cancer saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo disini ada kartu The Devil dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Swords yang artinya disini kalau bisa saya katakan poin yang pertama kamu memiliki tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri setiap harinya yang artinya disini memang kamu harus bertanggung jawab terhadap diri kamu di dalam semua hal terhadap pekerjaan kamu terhadap usaha kamu bahkan terhadap sisi finansial kamu dan tentunya disini kamu harus menyadari bahwa tanggung jawab tersebut hanya diri kamu yang mampu dan tentunya disini kalau bisa saya katakan hal pertama kamu ini orangnya mungkin bisa mengutamakan kepentingan keluarga kamu mengutamakan orang-orang yang kamu cintai untuk apa untuk membahagiakan mereka tetapi disini kamu juga harus menyadari bahwa kamu memiliki tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri sehingga memang terkadang kamu ini mengalami situasi yang dimana kamu itu kayak merasa tidak peduli dengan diri kamu sendiri karena kamu terlalu peduli dengan orang-orang yang kamu sayangi oke itu tidak salah sebenarnya tetapi di sisi yang lain kamu juga harus peduli terhadap diri kamu sendiri karena apa kamu juga butuh perhatian dari diri kamu sendiri sehingga representasi dari kartu The Devil adalah kamu juga harus peduli terhadap diri kamu sendiri mengutamakan keluarga oke itu suatu keharusan itu suatu kewajiban tetapi kamu juga harus mengutamakan diri kamu sendiri dan untuk poin selanjutnya secara posisi keuangan hal baik untuk hari Senin ini adalah posisinya masih cukup baik posisinya masih cukup terjaga secara segi pemasukan pemasukan kamu di hari ini masih cukup lancar sehingga tidak terlalu ada permasalahan dari segi keuangan kamu tetapi kendati demikian kamu juga harus tetap berhati-hati di dalam menentukan skala-skala prioritas di dalam posisi keuangan kamu dan untuk masalah usaha ataupun masalah pekerjaan bisa saya katakan di hari Senin ini posisinya masih baik posisinya masih dalam keadaan yang lancar sehingga tidak terlalu ada masalah katakanlah dalam lingkungan pekerjaan kamu ataupun dalam lingkungan usaha kamu dan untuk masalah hubungan asmara hal yang paling terpenting saat ini untuk hari Senin adalah kamu bisa mengayomi pasangan kamu yang bisa diartikan lebih luas lagi pasangan kamu ini merasa bahagia karena apa kamu bisa memberikan kebahagiaan terhadap pasangan kamu walaupun terkadang pasangan kamu tidak seperti apa yang kamu inginkan tetapi kamu memiliki keikhlasan memiliki ketulusan yang luar biasa untuk membahagiakan pasangan kamu dan hal ini sangat baik sekali terutama untuk kelangsungan hubungan asmara teman-teman Leo dengan pasangannya di hari ini dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo kemudian selanjutnya saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo disini ada kartu The Strength dan kemudian disebaliknya ada kartu Pack of Wands yang artinya disini kalau bisa saya katakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo berkenaan dengan permasalahan yang ada sekarang memang posisi kamu berada dalam posisi yang bingung terhadap masalah yang kamu hadapi bahkan saking bingungnya kamu kamu selalu menutupi masalah kamu ini dengan senyum-senyum kepalsuan atau terlihat baik-baik saja padahal di dalam diri kamu menyimpan permasalahan yang luar biasa dan poin yang pertama yang harus kamu lakukan di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 ini adalah lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan baik buruk yang kamu lakukan terhadap pola penyelesaian masalah kamu itu nanti akan menjadi risiko kamu tetapi disini memang harus ada rasa keberanian untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu dan tentunya kamu harus berani untuk menghadapi masalah tersebut dan siap dengan segala risiko yang ada jangan terlalu takut jangan terlalu khawatir karena apa ketika kamu terlalu takut kamu terlalu khawatir maka hal ini nanti akan menjadi hal yang buruk terutama untuk kelangsungan hidup kamu gak usah terlalu menghiraukan penilaian penilaian orang lain karena apa memang disini kamu gak bisa mencegah orang lain untuk berkomentar tentang diri kamu maka hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah tutup telinga kamu fokus selesaikan masalah kamu dan berikan yang terbaik untuk kehidupan kamu itu dulu yang harus kamu lakukan kemudian untuk poin selanjutnya poin selanjutnya dari sisi keuangan oke secara posisi keuangan bisa dikatakan posisi kamu terbatas posisi kamu dalam keadaan yang serdang dalam posisi yang bingung katakanlah seperti itu karena apa kamu dihadapkan dengan persoalan persoalan keuangan yang dimana kamu tidak menyadari dimana letak kesalahan dari finansial kamu itu yang sebenarnya menjadi masalah keuangan kamu dan untuk masalah hubungan asmara sebenarnya untuk beberapa Virgo di hari Senin ini dalam keadaan yang membaik bisa introspeksi kesalahan bisa memperbaiki kesalahan dan bisa saling mengakui kesalahan tetapi ada juga beberapa Zodiak Virgo yang memang kamu terkesan kayak dikendalikan oleh pasangan kamu seakan-akan kamu ini kayak takut ditinggalkan oleh pasangan kamu sehingga bisa-bisa kamu disini dimanfaatkan oleh pasangan kamu dan kamu sebenarnya merasa tertekan tetapi kamu tidak bisa untuk melepaskan tekanan tersebut karena kamu takut ditinggalkan dan hal ini harusnya bisa kamu evaluasi apakah hubungan asmara kamu ini menuju kepada hubungan yang sehat atau malah menuju kepada hubungan yang bertolak belakang dengan apa yang kamu inginkan dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Virgo di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Virgo saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra disini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles oke untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2020 ini hal pertama yang harus teman-teman sadari adalah keseimbangan secara posisi finansial yang bisa diartikan lebih luas lagi di minggu ketiga bulan Maret tahun 2021 ini hal yang paling terpenting adalah secara posisi keuangan teman-teman bisa mengendalikan keuangan dengan baik karena ketika teman-teman bisa mengendalikan posisi keuangan teman-teman dengan baik maka ketika memasuki minggu ketiga di bulan Maret tahun 2021 ini maka tidak terlalu ada sebuah masalah tetapi ketika teman-teman berada di dalam posisi yang gagal di dalam mempertahankan atau menyeimbangkan posisi finansial teman-teman maka hal ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya sekali terutama untuk kehidupan finansial teman-teman sehingga hal yang paling terpenting untuk saat ini secara posisi finansial adalah keseimbangan karena keseimbangan adalah hal yang harus kamu lakukan atau hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah secara posisi keuangan kamu yang stabil karena stabilitas dari posisi keuangan kamu itu yang harus kamu lakukan meskipun dari sisi pekerjaan ada sebuah permasalahan yang memang sedang kamu urai masalahnya karena masalahnya ini kayak benang jahit yang berkumpul jadi satu sehingga kamu harus mengurai permasalahan itu pelan-pelan begitu juga dengan masalah usaha kamu secara masalah usaha memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari segi usaha kamu tetapi kendati demikian masalah-masalah yang ada di dalam usaha kamu pasti kamu bisa menyelesaikan dan menyelesaikannya itu harus satu persatu jangan terlalu bersamaan karena kamu memiliki keterbatasan kemampuan sehingga mau tidak mau secara penyelesaian masalah baik di dalam pekerjaan ataupun di dalam segi usaha kamu harus kamu selesaikan satu persatu dan untuk poin yang terakhir secara hubungan asmara antara kamu dengan pasangan bisa saya katakan posisi untuk hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 ini posisi kamu berada di dalam posisi yang dilema kenapa saya katakan berada di dalam posisi yang dilema karena sepertinya memang ada beberapa hal yang bertolak belakang dengan apa yang kamu inginkan ada beberapa masalah yang sepertinya penyebabnya adalah pasangan kamu sendiri sehingga ketika kamu merasakan hal-hal seperti ini maka ini mengakibatkan hubungan asmara kamu terjebak di antara situasi yang bingung ada masalah tetapi bingung karena buntu jalan keluarnya dan hal ini harus betul-betul kamu perhatikan untuk hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 ini dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Libra di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya setelah Zodiac Libra saya bacakan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio disini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di poin selanjutnya ada kartu Knight of Cup oke untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio hal pertama yang harus kamu akui adalah walaupun kamu bisa dikategorikan sebagai Zodiac yang paling kuat tetapi disini yang namanya manusia kamu juga pasti merasakan sedih pasti merasakan nangis pasti merasakan kecewa marah dan sebagainya tetapi hal itu harus kamu sadari bahwa itu adalah sumber kekuatan kamu meskipun bisa dikatakan di bulan Maret tahun 2021 ini masalah silih berganti datang kepada diri kamu tetapi usahakan kamu jangan pernah putus harapan kamu jangan pernah berputus asa karena apa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan tentunya disini kamu sedang berada dalam sebuah proses untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi memang bisa dikatakan masalah kamu cukup berat tetapi saya memiliki keyakinan dengan kemampuan kamu yang luar biasa kamu pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang teman-teman Scorpio hadapi kita uraikan satu persatu yang pertama secara posisi keuangan memang posisi keuangan kamu berada dalam posisi yang cukup berantakan tetapi walaupun seberantakan berantakannya kondisi keuangan kamu disini kamu masih bisa untuk mengelola posisi keterbatasan keuangan kamu dengan baik sehingga walaupun ada keterbatasan yang sangat-sangat terbatas dari posisi keuangan kamu disini kamu memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam posisi finansial kamu dan di hari Senin ini perlahan-lahan kamu sudah mulai bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam sisi keuangan kamu kemudian yang kedua secara pekerjaan secara pekerjaan memang tidak ada kenyamanan bekerja dimanapun tentu ada tanggung jawab yang besar ada tanggung jawab yang cukup menekan dan disini kalau bisa saya katakan dari sisi pekerjaan kamu kamu berusaha untuk mengantisipasi tekanan-tekanan yang kamu rasakan sehingga kamu masih tetap bekerja karena apa ada banyak tanggung jawab yang harus kamu selesaikan begitu juga dengan sisi usaha kamu ketika kita berbicara soal sisi usaha tentu disini usaha kamu di tengah posisi yang kondisi seperti saat ini itu terkadang fluktuatif kadang bagus kadang turun kalau turun ya turun banget sehingga memang perlu perhatian ekstra perlu usaha ekstra apalagi di tengah adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini mengakibatkan secara segi usaha memang bisa dikatakan belum terlalu berkembang sesuai dengan apa yang kamu inginkan dan hal ini usahakan jangan terlalu kamu permasalahkan karena apa yang namanya adaptasi dengan kebiasaan yang baru tentu akan memberikan dampak kepada usaha kamu dan untuk poin yang terakhir secara hubungan asmara bisa saya katakan disini Scorpio dengan pasangan sebenarnya bisa dikatakan apa ya masalah yang ada itu bisa terselesaikan dengan baik tetapi karena masalah itu terlalu sering sehingga mengakibatkan kadang-kadang itu kamu itu kayak ngerasa capek sendiri gitu loh dengan pasangan kamu tetapi sejauh ini untuk hari Senin ini kamu bisalah bisalah mengantisipasi hal tersebut dengan kamu mengalah dan menyadari bahwa lebih baik mengalah daripada kamu paksakan untuk melaga masalah kamu dengan pasangan nanti malah akan menimbulkan masalah yang baru sehingga di hari Senin ini secara hubungan asmara kamu lebih mengerti pasangan kamu dibandingkan pasangan kamu yang kurang bisa mengerti kamu dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius alias Archery pemanah minyak dan sebagainya disini ada kartu Pack of Cup dan kemudian disini ada kartu Eight of Swords oke untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius hal-hal pertama yang harus kamu pahami adalah disini kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang berada di sekitar kamu terutama di dalam posisi finansial kamu kenapa saya katakan demikian karena kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang akan memberikan masalah dalam posisi finansial kamu yang pertama akan ada beberapa orang yang ingin minjem uang sama kamu dan tentunya ketika ada orang yang minjem uang sama kamu ini nanti akan menjadikan masalah tersendiri terutama dalam posisi keuangan kamu itu orang yang pertama kemudian orang yang kedua orang yang kedua orang yang menghambat rezeki kamu dan disini kamu harus menyadari bahwa kenapa kok rezeki kamu di beberapa hari terakhir ini ada sedikit hambatan bisa dikatakan seperti itu atau di beberapa hari ke depan ada sedikit hambatan berarti ada orang yang sedikit menghambat rezeki kamu dan tentunya kamu harus bisa menyingkirkan orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi penghambat di dalam rezeki kamu karena tentunya kamu penginkan rezeki kamu dalam posisi yang lancar maka dari itu kamu harus bisa menyingkirkan orang-orang yang dalam tanda kutip menghambat kamu dalam segi rezeki dan orang yang ketiga adalah orang-orang yang menciptakan masalah dengan kamu masalahnya disini bukan orang tersebut yang bermasalah tetapi diri kamu yang bermasalah kamu ditawari ini oke ditawari itu oke ketika kamu terlalu mengiakan terlalu gampang mengucapkan kata oke mudah beli ini mudah beli itu maka ini akan mengakibatkan kamu akan terjebak dalam situasi yang berantakan dalam posisi finansial sehingga disini kamu harus berhati-hati karena kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang sepertinya akan memaksa kamu untuk bermasalah dengan posisi finansial kamu sehingga ketiga orang tadi harus betul-betul kamu jadikan perhatian khusus supaya tidak mempengaruhi posisi keuangan kamu secara keseluruhan karena apa ini akan sangat berbahaya sekali apabila kamu tidak bisa mengantisipasi hal tersebut dengan sangat serius kemudian ketika kita berbicara soal masalah pekerjaan ataupun berbicara soal masalah usaha bisa dikatakan secara usaha ataupun secara pekerjaan pada hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 ini posisinya masih cukup aman posisinya masih cukup baik tetapi walaupun kendati demikian kamu juga harus waspada terhadap beberapa masalah yang kemungkinan akan timbul dan dimulai dari hari Senin ini tetapi untuk kamu yang bekerja disini pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik karena job desk kamu memang sesuai dengan keahlian kamu sehingga untuk hari Senin ini secara sisi pekerjaan tidak terlalu ada masalah yang cukup serius hanya saja ketika kamu memiliki usaha memang agak apa ya bisa dikatakan agak sedikit ada hambatan tetapi hambatan-hambatan yang ada di dalam segi usaha kamu bisa terantisipasi dan terselesaikan dengan sangat baik dan untuk poin yang terakhir secara hubungan asmara hal yang paling terpenting saat ini untuk posisi asmara kamu bisa dikatakan kamu dipenuhi oleh kebahagiaan kenapa saya katakan kamu dipenuhi oleh kebahagiaan karena memang kamu dengan pasangan ini bisa sama-sama mengerti bisa sama-sama saling memahami sehingga bisa diartikan lebih luas lagi hubungan asmara kamu berada di dalam posisi yang sama-sama saling membahagiakan ada masalah bisa terselesaikan dan kemudian juga antara kamu dengan pasangan tidak terlalu mempermasalahkan masalah-masalah kecil yang ada di dalam hubungan asmara kamu dan kurang lebih seperti ini pembahasan untuk teman-teman yang memiliki zodiac Sagittarius di hari Senin tanggal 15 Maret tahun 2021 dan selesai sudah ke-12 zodiac saya bacakan resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing kamu dan apabila ada hal yang positif jadikan sebagai referensi dan apabila ada hal yang negatif jadikan sebagai bentuk kehati-hatian untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di komentar pasti secara real time saya akan menjawab komentar dari teman-teman semua yang sudah whatsapp mohon bersabar yang sudah kirim pesan di facebook sudah saya jawab sebagian dan yang di instagram mohon maaf saya belum sempat untuk membuka instagram sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya jaya jaya wijayanti lebur dening pangastuti jaya hadid dening rat rahayu 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk kita semua amin amin selamat menikmati